Assalamualaikum, berikut kisah spiritual artis yang menjadi mu'alaf part 4. 12. Barry Manoj Pada 20 Maret 2015, rapper Senloko yaitu Barry Manoj meresmi menjadi mu'alaf. Mendapat restu dari sang ibu, Barry yang mengaku mendapat berbagai masalah di kehidupannya di tahun 2013. Ia pun mengubah namanya menjadi Muhammad Barry Al-Fatah. Setahun jadi muslim, Barry merasa lebih tenang karena belajar sholat mengenal ilmu tawhid. 13. Dian Sastro Wardoyo Aktris cantik Dian Sastro Wardoyo memeluk Islam pada tahun 2006. Istri dari Maulana Indraguna Sutowo itu menemukan Islam pertama kali saat datang di sebuah pengajian bersama tantenya. Saat itu, Dian mengaku bertemu dengan seorang ustad yang bisa menjawab tentang sejumlah pertanyaannya terkait alam semesta. Pembahasannya yang logis membuatnya terkejut atas jawaban yang diberikan oleh ustad tersebut. 14. Deddy Korbuzer Dua tahun lalu, tepatnya di 21 Juni 2019, Deddy Korbuzer menjadi sorotan karena ia berpindah keyakinan Islam. Ia menjadi mu'alaf yang didampingi oleh Gus Miftah, Kiai Kondang. Ia masuk Islam bukan karena paksaan, melainkan bertemu dengan teman-teman positif, Habib seperti Gus Miftah. Meski telah berpindah agama, ia membebaskan keluarganya untuk menentukan pilihan keyakinan, termasuk untuk tidak memaksa putra sematawayangnya Askan Yonikola Korbuzer untuk seagama dengan dirinya. Sekian kisah spiritual artis yang menjadi mu'alaf part 4. Mari kita doakan semoga mereka dan kita semua tetap istiqomah di dalam Islam. Jangan lupa follow ya, agar kalian tidak ketinggalan konten menarik Islampedia terbaru. Dan silahkan komen ya, untuk fakta-fakta lainnya mengenai Islam yang ingin kamu ketahui. Terima kasih, Assalamualaikum.